Intro Baik, para pemeriksa Cidfi yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Agar negeri aman dan sejahtera Kita sudah berada di sehapan terakhir ini Baik, para pemeriksa Cidfi Allah meliakan Jadi ada banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi Untuk membuat negeri kita aman dan sejahtera Yang paling dasar adalah kita menjaga keimanan Kepala Allah subhanahu wa ta'ala Dengan terus menerus meningkatkan keimanan dan taqwa kita kepadanya Nah mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dalam sistem terakhir ini Berkaitan juga dengan keimanan dan juga kesejahteraannya Tentunya yang paling penting bagi kita Untuk bisa meraih ini semua Memeraih keamanan dan kesejahteraan adalah Kita senantiasa berilmu Senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu-ilmu Al-Quran Karena memang Dengan ilmu inilah Kita akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar Dan juga bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Secara terus menerus Karena kita tahu siapa yang kita ibadahi Dan kenapa atau sebab apa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua itu tentunya dengan ilmu Harus kita sadari bahwa semua itu dengan ilmu Makanya penting untuk kita sebagai seorang muslim Di samping kita terus menjaga diri kita agar tidak terjatuh Kepada kesyurikan Kita di samping itu juga Senantiasa memperbanyak ilmu-ilmu agama Karena memang ilmu agama hari ini Ustadz ya Sudah sangat banyak ditinggalkan Orang-orang hari ini lebih semangat untuk Belajar ilmu-ilmu dunia Tapi belajar ilmu-ilmu agama Ini bagi mereka adalah hal yang di nomor dua kan Bahkan nomor yang sekian Padahal Kalau kita lihat Imam Syafi'i ketika mengatakan Tentang ilmu Beliau mengatakan Semua ilmu-ilmu Selain Al-Quran itu hanya menyubuhkan kita saja Menyubuhkan kita Menyubuhkan kita dari mengingat Allah Melalaikan kita Kita terlalaikan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang ilmu-ilmu Ilmu yang lain selain Al-Quran Ini tidak pernah memotivasi kita untuk Untuk beribadah kepada Allah Beribadah kepada Allah Oleh karenanya mungkin Hal yang penting Yang bisa menjadikan kita Dapatkan keamanan dan keimanan adalah Bagaimana kita berilmu Menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Mempelajari Al-Quran Karena dalam Al-Quran Kita bisa dapatkan Bagaimana metode-metode keamanan Cara-cara untuk bisa dapatkan keamanan dan juga kesejahteraan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan bagi orang-orang yang beramal salih Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih Tentunya amal salih dan keimanan ini tidak bisa dibangun kecuali dengan ilmu Dibangun kecuali dengan ilmu Makanya Allah mengatakan Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah Selain Allah Jadi pakai kata fa'alam Kata perintah Diperintahkan kepada kita untuk berilmu Sebelum kita menyembah Kita berilmu dulu Tahu dulu Siapa Allah kita Siapa Rabb kita Kemudian setelah itu kita beriman Nah untuk orang-orang yang beriman Untuk orang-orang yang beribadah dan beramal salih Ini juga amal salih Tidak bisa dibangun kecuali dengan ilmu Ya kan Ustaz Amal salih tidak bisa dibangun hanya sekadar dengan prasangka Oh ini baik Ini baik Tidak Tapi amal salih harus dibangun dengan ilmu Makanya Allah Bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih Allah janjikan bagi mereka Sungguh Allah akan jadikan kalian berkuasa di muka bumi Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang lain berkuasa Ya tentunya yang berkuasa disini Ya bukan orang-orang yang bodoh Bukan orang-orang yang tidak punya pengetahuan Tapi orang-orang yang punya ilmu Tentunya ilmu secara keseluruhan Ilmu Al-Quran Ilmu dunia pun penting Penting untuk kita pelajari Namun tidak menjadikan kita Sibuk mengurusi atau menuntut ilmu dunia Sementara ilmu-ilmu agama terlalaikan Padahal ya apa namanya Untuk bisa menjayakan umat ini Menjadikan keamanan Kita perlu untuk menuntut ilmu Allah SWT Ya 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 Tapi ada ini ada satu ungkapan dari Imam Ibn Ruslan Dalam kitab Matan Zubatnya فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمِ يَعْمَلُوا أَعْمَلُهُ مَرْدُورَةٌ لَا تُقْبَلُ Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu Amalan itu ditolak Tidak ditolak Ya itu Jadi memang Semuanya memang harus berdasar ilmu Ya Makan dalam Al-Quran Dan disebutkan وَلَا تَقْفُمَ لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ Jadi memang haruslah Diasari oleh ilmu Jadi ada berapa yang Ustaz ceritakan tadi Bahwa untuk menciptakan keamanan Tentraman tetap lestari di negeri kita itu Yaitu dengan Menjaga keimanan kepada Allah Ketakwaan kita kepadanya Kemudian juga Dibaringi juga dengan ilmu Ada satu hadis dari Nabi SAW Ketika boleh menyebutkan Ini berakhlak kepada manusia Juga disampaikan Bagaimana Kaitan dengan keamanan Dan kesejahtera Ini apa namanya Sangat tepat Tadi sudah ingatkan kita Dengan hadis Rasulullah SAW Dimana Rasulullah SAW Mewasihatkan kepada Luarang sahabatnya Beliau mengatakan Bertakwa kepada Allah Dimanapun kalian berada Dimanapun itu Mau di rumah Mau di luar rumah Di pasar Di masjid Dimanapun Bertakwa kepada Allah SWT Dengan orang yang banyak Kata dalam kesendirian Bertakwa kepada Allah SWT Ini disini Rasulullah SAW Menstressing bahwa yang paling penting adalah Taqwa dulu Setelah itu Beliau mengatakan bahwa Ya karena dari taqwa ini akan lahir Poin-poin yang beliau akan Sebutkan selanjutnya Ya Ustaz Tia Dan hendaklah Iringi Keburukan-keburukan Itu dengan kebaikan Secaya kebaikan Akan menghapuskan keburukan Dan pergaullah manusia Dengan akhlak yang Yang baik Ini juga memang benar Sangat menjamin keamanan Dan kesejahteraan Satu negeri Coba bayangkan bagaimana Bagaimana kalau Kita tidak bersabankan Ustaz Tia Bagaimana kalau Apa namanya Satu negeri orangnya Tidak berakhlak semua Waduh rusak semuanya Ya Mabuk-mabukan Kemudian Pekerjaan mereka Hanya menumpahkan darah Ini pernah terjadi Di zaman dulu ya Zaman jahiliyah Sebelum datangnya Islam Dimana Minuman khomar Itu adalah minuman keseharian mereka Minuman keseharian Bahkan tidak ada satu rumah Kecuali ada khomar di dalamnya Kemudian Pembunuhan Perjudian adalah Aktivitas keseharian juga Kemudian pembunuhan Itu adalah mainan mereka Coba lihat Bagaimana rusaknya Arab Waktu itu Rusaknya Arab Sehingganya sampai Pada saat itu Arab tidak dipandang Sebagai negeri yang Yang makmur Negeri yang Yang sejahtera Karena memang tidak ada Yang bisa diambil dari Arab Mereka mabuk-mabukan Mereka saling menumpahkan darah Karena tidak Tidak berakhlak ini Tidak berakhlak Kepada orang lain Tapi begitu datang Akhlak Begitu datang Islam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Sementara Rasulullah SAW Itu diutus Aku diutus Semata-mata Untuk menyempurnakan Akhlak Akhlak manusia Begitu datang Islam Akhlak Ini diperbaiki oleh Islam Akhlak-akhlak Para sahabat Yang dulunya mereka Tidak mengenal Kebaikan-kebaikan Yang mereka kenal adalah Permusuhan Begitu datang Islam Allah perbaiki Allah Rubah keadaan mereka Allah Rasulullah SAW Menanamkan Akhlak-akhlak yang baik Kepada mereka Sehingga kemudian Arab yang waktu itu Sebagai negeri yang tidak dipandang Sekarang hari ini kita lihat Bagaimana Arab Di zaman Rasulullah SAW Sampai-sampai Orang-orang Arab Orang-orang Atau Umat Nabi SAW Waktu itu mendapatkan Testimoni langsung dari Allah Dan Rasul SAW Sudah mengatakan Ya ini Mereka-mereka Semua itu disebabkan karena Akhlak yang baik Sama manusia Ya kalau kita memperbaiki Akhlak kita Senantiasa menjaga Mu'amalah kita Dengan orang lain Baik kita Apa Sendiri maupun dengan Banyak orang Baik dengan keluarga kita Maupun dengan masyarakat Yang kita tidak kenal Kita menjaga akhlak kita Insya Allah Keamanan itu Ya akan kita Kita rahi Insya Allah Dan sejahtera pun Akan kita dapatkan Karena begitu kan Kata Rasul Siapa yang ingin Apa namanya Dipanjang Dipanjangkan umurnya Dan diluaskan rezekinya Kan begitu Ya ini kan Rezeki berkaitan dengan Kesejahteraan kan Dipanjang Lepangkan rezekinya Falyasil Rahimah Ya ini Hendaklah dia menyambung Salatul Rahmi Dan ini adalah akhlak yang baik Menyambung Salatul Rahmi Jadi memang Akhlak Ya sebagaimana yang Ustaz Sudah ingatkan tadi Bahwa akhlak itu Ya sangat Terkait penting Terkaitan dengan Apa Keamanan dan Kesejahteraan Bahkan yang menariknya juga Saat Nabi Tiba di Kota Madinah Pesan pertama beliau Adalah pesan Absus Salam Ya Luar biasa Absus Salam Wa'at imut ta'am Wasilul Arham Wasallu billayli wa nasuniam Luar biasa Ini kan Masya Allah Beliau begitu tiba di Madinah Abdullah bin Salam Yang meruatkan hadis ini Hadis yang pertama kali Didengarkan dari Rasul Begitu Rasul tiba di Madinah Ternyata yang Rasul Perintahkan itu Absus Salam Ini kan akhlak Akhlak semua Akhlak yang manusia Pertama Absus Salam Bagaimana Supaya kita Muamalah kita baik Dengan manusia Ada timbul kecintaan Antara seorang muslim Dengan muslim yang lain Karena memang Kalian tidak akan pernah masuk surga Sampai kemudian kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman Sampai kalian sering mencintai Maka maukah kalian Kemberitakan tentang sesuatu yang Bisa membuat kecintaan Di hati kalian Absus Salam Bainakum Tebarkanlah salam Kemudian Memberi makan Nah ini juga akhlak yang baik Memberi makan Orang yang membutuhkan makanan Ketiga wasilul arham Senantiasa menyambung Salatul rahmi Dan terakhir Ini akhlak kita dengan Allah Wasallu billayli wa nasuniyam Jadi tidak hanya fokus dengan Menyambung akhlak dengan manusia Tapi juga akhlak dengan Allah Juga diperhatikan Wasallu billayli wa nasuniyam Tadkhul jannata bisalam Luar biasa Ini Masya Allah Baik Para manusia Ya Allah muliakan Demikian ya Yang bisa disampaikan Di kesempatan Ustaz menjawab Pagi ini Terima kasih Kepada Ustaz Abdullah Daud Yang sudah jauh-jauh Dari Sulawesi Ya Asya Allah Kepada Para pemirsa ACTV Dimanapun anda berada Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!